Nah, masih dalam perayaan hari ulang tahun Jakarta, Taman Museum Kota Hilah, Kota Tua. Ini juga menjadi lokasi acara festival pertunjukan permainan cahaya. Dan pertunjukan akan dimulai pukul 19 nanti malam dan bagaimana persiapan di hari kedua ini akan disampaikan langsung oleh rekan kami, Anwar Fuadi di lokasi. Selamat siang, Anwar. Bagaimana sejauh ini persiapan festival light di hari kedua? Apakah ada yang berbeda dengan hari pertama kemarin? Ya, benar sekali gemar dan agi. Memang ada banyak sekali kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi atau hari ulang tahun kota Jakarta yang ke-497. Memang sengaja digelar di tempat-tempat ikonik di Jakarta. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini di Taman Museum Fata Hilah atau Museum Sejarah Jakarta. Nanti malam masih akan digelar Jakarta Light Festival 2024 hari kedua. Karena kemarin hari pertama pada tanggal 22 dan hari kedua ini akan digelar sama seperti kemarin akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum saya sampaikan persiapan-persiapan yang ada di sini mungkin saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk melihat situasi di kawasan kota tua. Khususnya di Taman Fata Hilah ini. Bisa saya tunjukkan begitu ya. Pada siang hari ini memang di tengah teriknya matahari ini masih banyak masyarakat yang hadir di sini. Mereka datang sejak pagi untuk menikmati kawasan kota tua Jakarta. Karena memang ada banyak hal yang bisa mereka eksplor di sini. Salah satu yang bisa Anda lihat saat ini adalah Museum Fata Hilah atau Museum Sejarah Jakarta. Mereka bisa masuk juga ke dalam. Namun kalau untuk museum di kawasan kota tua ini tutup pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya selain Museum Fata Hilah ada banyak lagi yang bisa dilihat di sini. Nah ada juga Museum Wayang. Lalu kemudian juga ada Museum Seni Rupa begitu yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang berkunjung ke kawasan kota tua ini. Sebari nanti menunggu event yang akan digelar mulai sore sampai dengan malam hari nanti. Gemar dan juga anggi. Di sini Anda juga bisa menikmati seperti biasa ya. Anda juga bisa menikmati menyewa sepeda ontel lalu naik. Begitu ada topi juga yang disewakan di sini sehingga suasananya benar-benar vintage. Nah di sini banyak tadi yang kami lihat menyewa ontel ini dan juga berfoto. Karena kebanyakan mereka yang datang ke sini selain untuk belajar sejarah Jakarta. Mereka juga berburu foto-foto yang menarik tentunya di kawasan Heritage Jakarta ini. Nah di sini bisa Anda lihat ada beragam warna ya sepeda ontel yang bisa disewa untuk menikmati suasana di kota tua Jakarta. Di kawasan kota tua khususnya di Taman Museum Fata Hilah ini. Semari menunggu acara yang akan digelar nanti malam untuk hari kedua yaitu Jakarta Light Festival. Lalu kemudian terkait dengan pertanyaan Anda tadi Gemah bagaimana persiapannya. Persiapan memang tidak seperti yang kemarin begitu ya. Karena memang ini sudah hari kedua kami melihat di sini untuk persiapannya lebih sederhana. Tadi kami sudah melihat band-band yang akan mengisi acara pada malam hari ini sudah mulai berdatangan. Karena mereka nanti akan tampil begitu mulai sore hari sebelum nanti akan acara puncak yang dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan memang ini menghadirkan musisi kenamaan Tanah Air dari Senaman lalu kemudian beberapa musisi lain yang nantinya akan menghibur masyarakat baik dari Jakarta ataupun masyarakat dari luar kota yang akan menikmati pertunjukan pada sore hingga malam hari nanti. Nah untuk malam hari nanti ini dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sama seperti kemarin begitu ya ada beberapa hal yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Di antaranya adalah video mapping show. Video mapping show ini nanti cahayanya bisa Anda lihat di depan musim Fatahila yang berada di belakang saya. Tentu ada story-nya juga ya di sana nanti yang berkaitan dengan kota Jakarta. Dan video mapping show ini juga tentunya untuk menunjukkan komitmen Jakarta menjadi kota global. Seperti yang disampaikan oleh PJ Gubernur Jakarta tadi, Heru Budi. Meskipun ini menjadi tahun terakhir Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Namun tentunya Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian dan juga menjadi kota global yang akan menyaingi kota-kota lain. Baik itu di kawasan Asia Tenggara ataupun juga di dunia begitu. Nah ini yang menjadi upaya dan tentunya ini juga menjadi menarik karena ini adalah kawasan heritage. Lalu kemudian dipadukan dengan konsep yang modern begitu video mapping. Selain video mapping nanti juga akan ada drone show lalu kemudian instalasi pencahayaan lain. Yang juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang datang ke sini mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga kepada Anda yang akan datang ke sini. Untuk kantong-kantong parkir memang sudah disiapkan di sini yaitu di beberapa titik. Begitu ya bagi yang datang nanti dengan kendaraan pribadi. Bisa ke sekitar taman kota Intan Jalan Cengkeh atau di kawasan Lok Bin. Lalu kemudian juga bisa ke jalan kemukus samping kantor pemadam kebakaran. Itu beberapa titik parkir di samping memang ada di kawasan kantor kecamatan Taman Sari, belakang hotel koloseum, dan juga untuk motor bisa di belakang gedung BNI. Namun tentunya disarankan bagi Anda datang ke sini menggunakan transportasi umum. Mumpung untuk Transjakarta ini masih tarif diberlakukan 1 rupiah, bisa datang ke sini nanti dengan menggunakan Transjakarta. Karena untuk halte Transjakarta ini sangat dekat dari tempat saya melaporkan saat ini. Atau juga bisa menggunakan KRL begitu ya. Jadi memang aksesnya sangat mudah, eventnya akan sangat menarik nanti. Dan yang pasti ini akan gratis bagi masyarakat yang nanti akan hadir di sini untuk menikmati pertunjukan Jakarta Light Festival 2024 ini. Anggi Gemak. Baik, Anwar Arfwadi melaporkan dari Kota Tua Jakarta. Terima kasih. Tuh, diingat tuh. Pakai transportasi umum. Transportasi umum ya, supaya nggak macet dan nggak bingung juga jadi parkir. Betul, pulangnya juga cepat ya. Betul kalau parkiran nggak dapet tuh. Iya, usul. Dan 1 rupiah hari ini masih ya. Masih murah. Oke. Dan Nison akan kembali, saya jadinya pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.